4, jumlah 20, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 7 kurang 1, 6, 6 kali 8, 48, 48 bagi 2, 24, ya anjir keren, keren, anjing gue ya, 3 itu, kira satu masing-masing, enggak, enggak, ada, anjay bener nih, nomor berapa ya dia, merempat, kalau si ngambil sendiri nomor berapa, duga anak ke 7 satu-satu ini, jadi alisnya boleh, cuman kayaknya kompromi juga paling penting, ini obrolan daging semua ini, ada tetelannya sih, pokoknya ya kalau dia WA duluan, bui, kan gue dipanggilnya buya, kira-kira panggil bui aja, mana bui? Tadinya gue mau dipanggil daddy Masa manggil manjemizwar Adik abang tau Abang awak katamu Abang adik sekeluarga Adik abang tau Abang awak katamu Abang adik sekeluarga Apa ini? Apalah ini? Apa ke bajunya dia? Apakah baju Kan ku ambil Kuk kira Kayaknya ini pernah ku pake Terus ku taro Abis bau rokok-rokok gitu ya Sama bau-bau Bau-bau pernikahan Kalau ini bau apa? Bau kriminal Bukan Bajunya loh maksudnya Bau-bau 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 regenerasi Bau-bau pergagalan lah Waduh Kita mainin yuk Main tiga yuk Oh satu keluar ini? Bukan Satu keluar karena emang kan mau jadi wakil Betul Wakil tua mesnya sih Oh enggak Enggak Saya pengkritik aja Tapi tua kan lho pake sarong Pake ujibola kok Ya gini ini sebenarnya ya Wih keren Eh ini main tiga yuk Tiga apa sih? Main apa sih? Main tiga itu apa? Main tiga apa? Main yang kayak gini Satu dua Boom Empat Lima Enam Kelipatan tiga Oh tau-tau Pokoknya setiap Kelipatan tiga Tiga Gak disebut Gak disebut Gak disebut Gak disebut Ini aja Kelipatan tiga Dibilang Satu dua Contoh 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 Satu Dua Empat Lima Tujuh Lapan Sepuluh Sebelas Dua Oke seru 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 Sampai berapa ini? Sampai mati ya? Matinya berapa? Ya terserah Sampai tiga kali mati siapa yang paling bodoh? Ya Oh Dapat hukumannya Oh hukumannya sampai kena tiga kali satu orang? Enggak Yang itu mati langsung dihukum aja Hukumnya kakinya jempolnya diinjak di meja ya Terus ikut laku kalian aja Terus diginiin Dari atas Kuginiin Sakit kali itu Bapak pernah? Pernah Yang Eh Dijepit sama kepala sekolah kawanku Jempolnya kakinya ditaruh Sudah Ada pak Ada pak Ada pak Ngaku kamu Merokok kamu Enggak pak Kalau kamu tidak ngaku Saya keluarkan dari sekolah Keluarkan aja pak Udah sakit kali jempol Gitu diangkat cempolnya ngembang gitu ya Kayak tomei Jerry Ngomong Ngomong Tapi Tapi Jerry udah mati Si Jerry siapa? Jerry udah mati Ah itu kan kartun Mana ada matinya Yang bikin udah mati Jadi dibikin cerita dibikin Yang betul ini di ikatan cinta Andin meninggal Ah itulah Satu Satu Dua Empat Lima Ambilnya udah mulai Bentar belum menggaji posisinya Udah 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 Yang kalah mukanya di raub Ya oke Satu Dua Empat Lima Tujuh Lapan Sepuluh Sebelas Tiga belas Empat belas Dari awal apa lanjut? Dari awal Dari awal ya Satu Dua Empat Empat Tujuh Lapan Sebelan 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 Kau ya Sebelan juga tau Satu Sekali lagi Sekali lagi Sekali aku ya Mau bebas atau harusnya Bebas 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 ya Bebas Tujuh 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 Sebelas Tiga belas Tujuh 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 Yang kau bilang ini tadi gampang Yang kau bilang gampang Yang kau bilang gampang Tujuh Enggak enak pun mainan ini Saya menang ya Nyanyi Nyanyi Udah lama kita Enggak Nanti Aku tadi memang Iya Udah Udah Kasih musik Kasih musik Ada lagu Lagu Kota Perantawan Apa? Kota Perantawan Kota Perantawan Oh iya Itu aja Ya Ya kicin kicin ini lagunya lagu lama ya Tuhan dari Jakarta saya menyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur menghibur hati nanduka burung darah burung merpati terlalu cepat ya Tuhan tiada tarah biarlah kita ya Tuhan suka menyanyi badanlah sehat ya Tuhan hati gembira bura mangga enak rasanya si mana lagi ya Tuhan paling ternama siapa saya ya Tuhan rajin bekerja pasti menjadi menjadi warga berguna kicir-kicir ini lagunya lagu lama ya Tuhan dari Jakarta gue enak? kok gak apa enak? yang mana ya? salah setelah lagi ya Ini jadinya cing cing, kalo gak apa gini aja d ding ding kah Cing cing happy Cing happy Cingakhine sweet kasih asbak 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 boleh ngerokok ya sayang ngerokoknya hairball sekarang nih yang ada rasa rempahnya kalo yang ada rasa tokahnya kan hairball baru kata pertama langsung DER 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 CING ABDEL lagi ya Kan gak ada ketahuan selama ini kalo gitar kita yang main CING ABDEL Udah berapa episode gak pernah muncul Akhirnya kita muncul kan Ngeri budget syuting kita ya Tapi emang kalian gak ada yang ngerokok ini? Ngerokok Tapi kalo gue liat gak pernah ada yang ngerokok di Ngepot paling Maka kalo rokok kan susah ya brandnya Iya kalo ngepot juga tapi ternyata banyak brand-brand pot gak peka ya Pada kita ngepot masuk kayak ngiklan kayak apa CING ABDEL Bang Temon apa kabar CING? Kalo mau nanya Bang Temon mending undang Bang Temon Sibuk dia Sibuk nyari job CING ABDEL identiknya memang Temon kan pada akhirnya Dari tahun berapa CING sama Temon CING? Sama Temon tahun 92 ya 92? 92 Pas setengah satu berarti? Iya betul Temen punya job jangan dibacain dong Karena kita bingung kalo CING ABDEL mau jobnya kemana Iya 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 Tapi emang lo pada seneng Itu ya angka-angka gitu ya Kenapa? Tadi gue liat yang kelipatan 3 Iya 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 Terus yang 11 Kali berapa gitu Main 24 udah pernah belum? Belum Gimana ini main gimana ini? Main 24 yang ada 4 angka Lo harus formulasiin jadi 24 Oh tau 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 Misal? Ya sebut 4 angka tapi tidak boleh yang berulang ya? 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 8 8 8 8 8 8 8 8 2 7 8 1 2 Emang jumlahnya 24? Enggak harus dibikin Harus dibikin supaya jumlahnya 24 Oh 7 8 1 1 2 7 kurang 1 6 6 6 8 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 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 10 10 10 10 11 12 12 12 tapi Cing Abdel ini darahnya Sumatra juga iya campuran sih sebenernya, Padang, Ibu Minang iya sama dong, ya nyampur dulu campuran bener, nyampur dulu gue tenang dua kaki, gue jatuh deh gue tenang dua kaki, dua kaki deh, itu siapa yang jatuh? gue dong ini banyak ilmu, harus diserap sama Cing Abdel perjalanan hidupnya juga berat, Cing Abdel ini dari Padang merantau, Cing, katanya Rekmond biar kayak di toksu-toksu gitu loh, Cing enggak sih, gue naik bis tahun berapa Cing Abdel lahir besar di Jakarta? lahir tahun 70 udah di Jakarta nyokap sama bokap yang merantau ke Jakarta dari tahun kayaknya tahun 50-an 50-an tapi ketemu pacaran dan nikahnya itu di sana? enggak, atau ketemu di sini Cing? kayaknya di sini deh, gue kayak kurang tahu sejarah pertemuan bokap dan nyokap itu karena gue emang kurang deket gue sama bokap dan nyokap lu di SD nggak dipelajari? enggak ada lah ya kalau kita ada ya? ada pelajaran, aku ada pelajaran sejarah pertemuan bapak ibu Cing Abdel lah dah tapi Cing Abdel bilang kurang deket sama bokap dan nyokap kenapa? kok bisa nggak deket? dia udah meninggal sekarang itu, tadi dia tuh berharap di panci itu di panci itu, mas lari ke pelajaran istri aku pusing, aku pusing makanya ini tuh satu program tuh, tau nih sering tiktokan tuh wah ampun Cing Abdel, ada aja ada aja, ngejutin tapi sih kalau boleh tahu, dulu orang tua merantau ke Jakarta bekerja sebagai? kerja bokap gue kerja di kerja di apa ya? terakhir-terakhir yang gue tahu dia kerja di IBM oh komputer? komputer di IBM jadi tahun begitu gue ingat, gue udah tahu bokap gue kerja di mana tuh sekitar tahun 80an lah, gue baru enggak gitu nah aduh kerjanya udah di IBM, tapi sebelumnya di perusahaan minyak atau apa gitu wih, beken-beken dong? iya, lumayan anak teknik gitu ya? bokap gue HRD, jadi dia buka teknik oh, bagian penerimaan pegawai personalia 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 dulu jaman dulu personalia di pabrik-pabrik personalia itu ibu dirumah aja? ibu dirumah cokap-cokap ibu rumah tangga tapi kadang ke pasar sih ibu dirumah tangga ibu dirumah tangga ibu dirumah tangga ada yang keluar rumah juga kalau jemur ya kan? kalau jemur makanya enggak, jemur yang di dalam juga bosan juga ada cing abdel ini adalah senior yang dekat dengan kalau di komika dekat sama komika-komika junior lain main, siap main di mana aja acara stand up indo apapun datang kenapa sih? kaki ada apa atau ada suka sama emang seneng apa gimana? karena gue ngeliat ada ada pergeseran ya apa namanya komedi gitu industri nya tuh udah bergeser dengan masuknya stand up kalau gue gak ikut di situ ya gue akan terpinggirkan dengan sendirinya gitu no jadi mungkin adaptasi aja sama perubahan yang ada gitu serius bener anjay gak? anjay keren banget ya kalau mau tidurnya gue suka mikir anjay gue anjay gue anjay banget orang gue anjay gue anjay banget cing mau agak balik sedikit dari pertanyaan yang tadi kan kita panggilnya aja udah cing abdel sementara orangnya orang padang orang padang kenapa cing kan ncang ncing nyabah becu kan betawi 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 ya karena gue dulu ada di sinetron tukang bubur naik haji ha? oh cing ada? di situ? iya nah gue main buburnya memberpal apa? bukan dong gue main di situ itu itu tahun 2011 atau 2012 ada perannya namanya cing nelan oh iya cing nelan cing nelan nah gue itu sebagai cing nelan akhirnya kebawah iya kebawah akhirnya dipakai sebelum mana sinetron tukang bubur itu dipanggil lah abdel aja cong cong eh eh ketemu cong itu juga berasa enggak abdel doang kan ya ya ada yang manggil aa karena bareng si mama dede eh itu udah sama mama dede tuh udah sekarang yang manggil cing aa gak ada? gak ada dong cing ada cing ada ini kamu ya kelakuan kamu kayak acing kayak anjing kayak anjing mana-mana sih ini memang tapi cing jujur ya maksudnya darah komedi itu dari siapa cing? kayaknya sih dari dari nyokap ya kenapa bisa menilai seperti itu? dia lucu lucu kalo kata gue sih omong-omongannya ee celetukannya lucu terus ada yang gue bawain jadi beat stand up tapi di beatnya si nyokap gue nyokap gue itu ee waktu di ujung-ujung hidupnya dia tuh minta dianterin sering jalan-jalan gitu akhirnya gue temenin jalan-jalan sampe masuk ke mall iya terus masuk ke outlet toko tas yang branded gitu lah dia nanya ini harganya berapa dia bertanya berapa mbak harganya 25 juta nyokap gue kaki tuh 20 juta apaan emang kenapa? ini kulit kerbo asli ibu eh nyokap gue ngomong sini lo kasih 25 juta gue kasih kulit kerbo palanya kakinya butuhnya hidup bisa lo hidup ini kulitnya doang 25 kalo lo kasih gue 25 gue kasih sama keboh-kebohnya bisa masih hidup lagi masih hidup lagi bisa kok ternakin bisa diternakin emang agak-agak jahil lah dia gitu itu pernah kejadian nyata itu? iya nyata emang nyokap gue tuh emang agak agak lucu agak caur ya ini misalnya dia kan jadi waktu dia tuh sering sekarat tuh sering sekarat tuh sering sekarat tuh sering gitu atau gak jadi gitu kan udah komedi kalo kata gue gitu komedi tapi menurut cing abdel itu direncanakan? kayaknya sih jadi pada satu saat kita udah kumpul semua nih kumpul kita kan ada delapan ya anaknya ya gitu semuanya udah kumpul tinggal satu yang belum kumpul anak kedua namanya yun dateng nih nih dia udah sambil merem-merem gitu dateng sih yun gitu mami kan gue manggil nyokap gue mami karena dia lebih tua dari gue kalau lebih muda jadinya kalau lebih muda deh mami mami jadi dateng nih sih yun akhirnya dateng mami ini yun dateng gitu mami masih tau yun gak? tau dia udah ngelantur ngelantur ngomongnya gitu yun itu lahir satu hari sebelum ulang tahun Jakarta wih masih apa emang ulang tahun Jakarta kapan mami? nah itu mami lupa emang lucu dia sering banget apa sih istilahnya gitu ya udah mendekati meninggal tapi enggak jadi gitu jadi kita tuh sering ketawa-tawa aja kalau udah disuruh dikumpulin dikumpulin Iya. Sampai pada akhirnya? Meninggal beneran. Itu ngumpul juga gak semua? Ngumpul, kayaknya cuma gue doang ya. Yang enggak? Iya, gue lagi syuting tuh kalau gak salah. Yang lain ngumpul semua. Oh, pada saat itu ya. Cing dari delapan anggota keluarga yang terjun ke dunia entertainment. Cing Abdel doang. Kalau di depan layar ya, tapi kalau jadi script writer, jadi tim kreatif, jadi penyiar radio, Ada kakak gue ada. Ada tiga tuh ya? Ada tiga orang tuh ya? Empat tadi? Enggak, bukan. Satu orang. Satu orang merangkap tiga itu. Kira satu masing-masing? Enggak, enggak. Ada. Anjay bener nih. Nomor berapa ya dia? Merempat kalau gak salah. Kalau Cing Abdel sendiri nomor berapa? Duga anak ketujuh satu-satunya. Anjay juga. Oh, anjingnya gak enak. Ada terus. Ada terus. Gak ada matinya. Enggak ada mati. Enggak ada mati. Enak kita jadi satu-satu. Satu-satunya. Eh, kerja. Nanya. Eh. Tuhan dulu. Enggak apa-apa. 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 Enggak. Nontonin ya. Enak menontonin ya. صööööööf emgat. Tapi Cing Abdel pertama kali shuting. Apa? Pertama kali job entertainmentnya itu apa, Cing? Syuting komedi kah? Siaran? Kalau siaran di bilangan entertainment, ya. Siaran radio. Siaran radio tahun berapa, Cing? Tahun.. כأng ngapain? Enggalangi-ng charingilde enggak kena ke rokok. Oh. Yaelah. Ayo kamu mau ini juga datang Bener nanti bisa Ayo saya bener Gak pake gelas ya Ini gelasnya gelas 420 Airnya kok dingin Yaudah air putih aja dah Emang kalau gak niat mau ngasih kopi Emang engga Kan tadi minta air putih Kenapa 420 nih Ya kan si 420 tuh kalau manggung depannya ada gelas ini Cing Oh Padahal ini gelas di Bali nih Kalau di Betawi kan gelas Bali duduk di Bali Tadi ngasih-ngasih gelasnya emang mau kau suruh Cing ambil ngisi ya Maka itu tadi aku sudah tolong Terima kasih Cing udah disin Cing Cing ambil tinggal lahir di? Lahir di Pisangan Cing udah tadi agak kepotong nih Masih tadi Kamil minum yang itu siaran berapa Cing? Siaran gue 89 Cing siaran? Siaran apa Cing? Radio SK namanya 89 umur berapa itu Cing? Gue lahir tahun 70 ya Kuliah lah berarti ya? Pas kuliah Pas kuliah Semester 1 Semester pertama Semester 1 Kok bisa Kepikiran daftar untuk menjadi penyiar atau? Karena gue dibikinin tuh sama si kakak gue yang siaran juga Oh Lamarannya Jadi bikinin akhirnya dipanggil terus Tes lulus Radio SK tuh radionya Komendia Komendia Iya pernah Iya Tapi Cing kenapa kakaknya Cing malah ngasih itu untuk Cing? Emang udah ada bakat dari rumah gitu? Maksudnya Ah tau nih Abdel bisa nih siaran gitu Dia tau adenya bisa siaran Mungkin karena gue adenya ya Kalo gue tetangganya gue gak bakal dibikinin ya Hahaha Tapi memang Waktu itu Si radio SK ini Lagi pergantian dari radio biasa Radio konvensional ke radio humor Hmm Memantapkan diri dari radio humor Radio humor Jadi dia pengen cari Kayak Rasa gak fresh lah gitu Orang yang baru pengen dididik dari awal yang belum punya pengalaman Supaya memang baru banget nanti hasilnya Jadi memang dipilih Orang yang baru masuk Masuk kuliah Dan belum mengerti komedi sama sekali gitu Betul Dan ternyata skripnya udah dibikinin bagus skripnya Makanya mereka mau Kalo dibikinin itu lamaran Oh Tapi kalo tesnya itu Emang kita disuruh ngejokes Oh gitu Cing Ingat gak jokesnya waktu Cing Abdel masuk ke situ apa tuh Jokes apa Cing Jokesnya Ini jokes tahun 89 ya Ayo Jadi gue lagi naik bis Terus tiba-tiba ada yang nginjek kaki gue Terus gue tanya Mas Mas Abri ya Enggak bukan Anaknya Abri Bukan Pamannya mungkin ada Abri Enggak Temennya ada Abri Enggak Tetangga ada Ada Abri Enggak Jadi gak ada hubungan sama Abri Enggak ada Ya jangan nginjek kaki saya Tapi gak boleh on air waktu itu Nanya dulu Takut Kalau satunya Abri takut Iya Gak apa Gitu Tapi gak boleh on air waktu itu Masih Masih awal Interview Tapi di dalam audisi pernah ketawa Ketawa tapi gak boleh on air Kayaknya dulu gak boleh lihat jokes kayak begitu Iya Cuman kan kita di tongkrongan udah Udah nge-jogs gitu Udah nge-jogs gitu Berarti tuh audisinya kayak stand up gitu ya Iya betul Kan sendirian dong berarti Sendirian Sendirian Dites Lo nge-jogsnya ya menurut lo yang paling lucu Lo yang lo pernah denger kayak Atau lo yang bikin sendiri Satu itu dong apa nambah tuh Kayaknya gue itu doang udah Udah langsung Mereka ketawa tuh Ketawa tapi Jogs ini gak bisa on air ya Ketawa gitu Oh karena mungkin bawa instansi Iya cuman mungkin mereka menilai Apa namanya Potensi Potensinya gitu Iya Kayaknya keterima lah Pada masa itu kan lumayan Susah ya Gue denger tiket lah ya Iya gue denger tiket Gue panji ternyata yang ngasih Enggak ada indro Enggak ada indro Itu langsung siaran Seminggu lima hari Atau dikasih weekend dulu atau Dulu gimana ya Kayaknya Kayaknya Dulu tuh belum ada yang Satu acara dipegang satu orang gitu lho Oh Jadi semua Satu penyiar tuh Bawain semua Acara Jadi lu bisa pagi lu bisa siang semalem gitu Hari ini gue senen pagi besok Selasa mungkin siang Di rolling lah Di rolling Bukan kayak penyiar pagi Seputar Indonesia yang bacain berita kan bisa siapa aja gitu Iya 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 Nah pas siaran radio humor tuh ngapain Tim Ya berhumor Ngobrol Tektokan Nah di ISK itu ada dua Ada satu pelawak ada satu penyiar Kalau yang pelawak memang dia isi acara untuk ngelawak Udah kayak lawak yang kita denger komen Ajarwo Cuman Audio doang Nah Gue itu penyiar Yang ada Operate juga Operate juga Bawain Apa nganterin lagu juga Cuman di Satu jam siaran itu Gua harus Mana nganterinnya sih Nganterin maksudnya Mempresen 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 Lagunya Cuman di satu jam siaran itu Harus bikin jokes dua Dua jokes yang lu bikin Ya cerita lucu gitu Jadi memang udah Harus berkomedi Dulu kan gak kayak sekarang tinggal ketik google 10 jokes lucu tentang lalu lintas Ada 10 jokes lucu tentang rumah-rumah Pekerjaan aneh Dulu dari apa Dulu dari buku-buku kan ada tuh Buku-buku 365 25 Cara Nomor Cara Ya Ya Mungkin dimodif dari situ Supaya bisa masuk ke Ke Kita lah gitu Karena secara Secara format sebenernya Ya bisa ditiru Tinggal dimodifikasi dikit gitu ya Cing Betul Ya pada masa itu Masa ini nya gak Cing Kayak Aduh Gak nemu nih mentok nih Dua jokes tiap hari nih Ya ada pasti Pake jokes yang lama jadinya Gue sih Ngomong aja gak lucu Lucu gak lucu Betul Enggak bawain itu Enggak bawain Jarin aja lah Berapa tahun Cing Cer Gue disitu berarti Cing gak mau bakar dulu Cing Saya perhatiin dari tadi mau bakar tapi gak jadi Rokok herbal suaranya itu Rokok herbal Bukan herbal ya 89 sampai 94 Di 5 tahun radio itu Terus ada di beberapa radio lain Sampai tahun Lumayan panjang siaran Lumayan Lumayan Ini sendiri terus Ada yang berdua Waktu di SK itu ada yang berdua Sama? Sama Salah satunya sama Temon Oh Jadi awal ketemu pun disitu salah satunya? Iya Temon itu masuk tahun 92 Jadi gue udah siaran Setelah 3 tahun ya Setelah 3 tahun gue siaran Temon masuk Junior lah berarti hitungannya temon Kalau dari radio Kalau secara rusia? Dia lebih tua Tua 60 tahun Itu yang betul Itu yang betul Makasih ya Cing Saya makan dulu Cing Bagi temon prastasti Jangan sempet ada sempet ngegrupkan sama temon juga Apa Moody Moody Chai Long Apa nama grupnya ya? ATM ATM Ada tapi mana gitu Ada temen Moody dong Ada grupnya tapi mana jobnya Berapa lama usia ATM? Kayaknya cukup lama ya itu Lama ya? Dari awal-awal dari 92-an sampai Sampai 2000-an lah Cuman On off on off Banyak Sampai membawa ke ini gak? Maksudnya dapet job of air perusahaan Untuk ngelawak bertiga Iya Lumayan sering lah Tapi kan fokusnya sambil musikan ya? Ngelawak sambil nyanyi lah gitu Lumayan ya buat durasi ya? Lumayan Enak ya Iya Kalau kita stand up kan Aduh 3 menit lagi Kayak ngapain ya? Makanya Cing Abdel sih Stand up Kalau udah mau habis Ngambil gitar Cing Abdel Dan gue paling ngeteng itu Karena bagian yang lucunya temen sama Moody aja Main gitar aja Bagian yang bagi-bagi doang Oh Cing Abdel tuh kalau di group tuh justru menjadi playmaker-nya Keman Cing Iya Temen sama Moody bagian yang panceran Nah itu tuh kadang-kadang Gimana Cing? Cara menemukan kalau Kita itu Kita itu playmaker Kita itu gongnya Itu tuh kayak apa Cing? Ada Diskusi atau kayaknya Latihan-latihan Kayaknya kau lebih cocok nih Kayaknya itu ditemukan secara palami aja deh Kalau kita lagi bareng-bareng ya Lagi nge-group gitu ya? Ya kayak lo berempat nih Nanti akan ketemu siapa yang akan jadi playmaker Biasanya memang yang Yang dituakan Biasanya ya Yang dituakan itu akan Dengan sendirinya akan ng-lead gitu Dengan sendirinya akan ng-lead gitu Di sini berarti ketua lah Masa sih ketua? Pans lainnya Gue mau keset sendiri Dari 92 sampai Ini minummu itu Jangan marah Jangan marah Kau yang salah pegang gelas Kau yang salah Dia ngapain dibuka ini? Itu ditutup taruh Kau belum minum kok udah habis Itu diambil Marah aja 92 Sampai 2000an Kalau mama Dede dan A itu tahun berapa? Itu 2006 2006 Itu dulu atau abil teman dulu? Iya mama dan A dulu Mama dan A dulu Agak ada sunlight-sunlightnya ya? Iya Kan bekas dicuci Oh abil teman dulu baru Mama dan A dulu Baru abil teman Makanya mama kayak agak Gak suka tuh gue di abil teman Karena Banyak adegan-adegan Iya Kocak Iya Abil teman Muklis Muklis Sama Udin Udin Penyok Ciri khas kan itu Itu sekarang pada kemana? Udin kayak Muklis gitu Masih komunikasi gak? Masih Kalau Muklis masih sering main Sinetron Sinetron Kalau Udin kayaknya Dagang anak anjing Gak 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 Berapa seekornya? Dan lu kalau anak anjing umur berapa ya? Udin masih suka kok Dia gak DJ juga Masih Masih Dia gak DJ juga Jadi masih sering Kayaknya offer-offer masih rame Oh Tapi masih komunikasi tuh? Masih Masih Kalau sama Udin sama Teman yang jarang Love and relationship kayaknya ya Kalau sama teman iya Iya Kalau sama teman nongkrong ada dia tuh Kalau Kalau gak ada dia tuh Kayaknya ada yang kurang Kecarian Kalau ada dia tuh ada yang lebih Ada kan? Orang-orang yang kayak gitu Ada Benny Kalau di anak-anak Jogja Benny Benny Gak ada nganganin Ada di Belin Gak Kalau alam sudah mempersatukan Mau gimana Mau gimana Tapi kan rame banget tuh Cing Dengan Apa ya? Maksudnya aku kenalnya waktu Mama dan A'ah yang nonton programnya Oh kamu dari situ? Iya Malah aku tau itu dulu Aku tau dari Abdal Tungur Aku malah tau Kau tau apa kenal? Bukan maksudnya Liat pagi-pagi Sebelum lensor Sebelum lensor Agak Tau bener-bener tau Tau Kenal Oh iya Gue bukan superstar Kayara terkenal Itu lagunya Cing Bangnya Abdal Temun tuh Tapi Cing Abdal Maksudnya Merasa layak gak ada di program ini Di program sama Dede Iya maksudnya Sebagai sebuah pribadi Apakah Kayaknya Kalau lo mau syuting gitu Kayaknya gue gak layak Ada di sini Awal-awal sih Emang kayaknya Kayaknya gue gak pantas ada di sini Gue udah berjalan 2-3 tahun Emang bener Kayaknya Itu ada 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 saingannya gak Cing? Sebelum menedih ditentukan akhir Cing Abdal? Kayaknya gak Gak ada deh Jadi Sebelum acara Mamadana itu Indosier Ada acara BBM Namanya Republik BBM Lalu main di sini Oh yang ini Yang Ucuk Telik Gitu-gitu ya Ucuk Telik Topik Ongkong Kang Deni Sebelum Sebelumnya Indosier dulu Sebelumnya Jadi gue udah ada di situ Di acara itu BBM benar-benar mimpi ya? Benar-benar mabok Benar-benar mabok Benar-benar mabok Acaranya bubar Yang lain pada dapet acara gue sendiri yang gak ada nih Gitu Dan itu acara religi itu masih monoton Jadi cuma sendiri ngomong monolog Iya Jadi si pendakwahnya juga yang harus kasih nilai-nilai agama Terus yang ngatur flow-nya Terus yang becanda juga Dia juga menghoas juga Gitu Sama di Indosier itu pengen dipecah Oke pendakwahnya udah konsentrasi ke dakwah aja Ini ada hostnya untuk cairin suasana Jadi gue diambil itu untuk Komedinya Iya Bukan karena gue Apa agamanya gitu Cuma kebetulan mama dede juga Lucu Iya, iya Jadinya Klop Iya, iya, iya Berapa tahun itu? Kayaknya hampir 13 13 tahun? 13 tahun 12-13 tahunan Program televisi udah Film 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 tapi gue belum pernah gue Sama sekali? Serius? Iya Sama sekali belum pernah Kameo juga belum pernah Belum pernah sama sekali Film layar lebar itu gak pernah Nanti diajak deh Mau gak? Film layar lebar itu layarnya doang yang lebar Bayarannya sempurna Berarti gak mau kan? Pernah ada yang nawarin Oh kalau nawarin ya Karena gue Karena waktu ditawarin ya misalnya Terus hitung-hitungan berapa hari? Gue hitung-hitungan aja udah Gue harus Tinggalin Ini berapa hari Untuk syuting ini Lu bisa gak bayar gue Sesuai lah Sama yang gue tinggalin Kayaknya gak pernah masuk itu Berat sih memang Gak pernah masuk Berarti bukan ada yang nawarin Pernah ada yang nawarin ada Cuman Gak pas disitunya aja gitu Gak pernah masuk Yang paling sing abil inget Pernah ditawarin jadi peran apa? Film yang udah tayang lah Yang Yang udah tayang itu Yang harusnya cingih Cingih ternyata ini Tapi kadang-kadang gak cocok jadwal Yang sole apa? Udah tayang belum Mau jadi apa bukan? Oh reuni Star sindrom Star sindrom Star sindrom Itu ditawarin Ditawarin sama sole Gak diterima karena Star sindrom ya Gak pas lah waktu Gak pas Waktunya gak ketemu Waktunya gak ketemu Waktunya gak ketemu Berarti Berarti ada beberapa yang nawarin Cing main film Tapi gak ketemu aja Iya gak ketemu waktunya aja Berarti berkomedi tuh Termasuk yang paling Cing Abdel Sukai lah ya Selain sinetron gitu Atau gimana Cing? Kayaknya Kayaknya ya hidup gue dari Dari berkomedi lah Karena mulai Kalau dihitung gue mulai lulus SMA Gue udah terjun ke komedi ya Keseninnya ya gue berhubungannya sama komedi semua Terus tiba-tiba Ke arah stand up Mulainya ke apa Cing? Mulainya sih pas Metro tuh Metro 2019 Bikin Apa stand up show ya? Stand up comedy show Stand up comedy show Dia itu kan panggilin semua Semua yang Berpotensi bisa ngelawak lah gitu Jadi gak Kayak coba-coba aja dulu Gue termasuk orang yang dicoba Temon juga Calontong saat itu Moody Terus ada beberapa pelawak yang juga disuruh coba gitu Tapi Perjalanannya kayaknya Kayaknya gue lebih 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 pas gitu ya Untuk jadinya Baik di Pemperibadinya Dari pelawaknya juga Ada pelawaknya gak nyaman juga gitu Nah Kalau gue sih nyaman-nyamannya mungkin Karena gue dulu siaran ya Terbiasanya Siarannya jadi udah agak terbiasa gitu Nah kalau dari Cinggabilla sendiri Cinggabilla kan dari pelawak senior yang sudah biasa nge-group Lalu tiba-tiba adalah 2011 ini muncullah era Stand up Stand up comedy Waktu kemunculan itu reaksi atau respon dari Cinggabilla sendiri bagaimana? Walaupun kita udah tau Dulu tuh sudah ada juga orang yang Monolog gitu ngelawak sendiri gitu Ketika muncul si stand up comedy ini Dalam hati ada reaksinya yang gimana sih? Kalau gue sih yang pertama gue Lihat ya waktu gue Tapping itu Pertama yang gue liat kan gue sama sekali Buta 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 sama sekali Waktu itu yang gue liat kalau gak salah Aco sama Gilbas Hmm Aco sama Gilbas pada saat hari tapping itu gitu Ya Kalau gue sih ngerasa lucu Lucu ya gitu ya Karena untuk menikmati komedi kayaknya kita harus Terus ngosongin gelas Gelas kita deh gitu Iya Kalau kita bawa Apa namanya Backgroundnya kita ke situ Backgroundnya kita ke situ Terus Dengan ilmu yang kita punya Cenderung Jadi gak enjoy Jadi gak enjoy Malah nebak-nebak lucunya Iya Jadi gue saat itu ya Terima-terima aja gitu Terima-terima aja Dan lucu-lucu aja ngeliatnya gitu Dan mungkin banyak Apa Teman-teman gue yang Tidak seperti itu Pak ininya gitu Jadi Jadi waktu itu kayak ada Kayak ada gap lah gitu Hmm Ini orang siapa sih ngelawak kayak gitu dong Gak lucu banget Ngomong aja Karena gaya ngelawaknya beda gitu Ya 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 Nah mungkin membawa Nilai-nilai lawak yang udah Yang udah ada dari awal Ngelawak Indonesia gimana Itu yang dibawa Iya sih pendapat gue kayak gitu Cuman waktu itu gue gak Gak apa ya gak bisa diterima Nah gue Nempatin itu aja Oh ini anak juga masuk dengan perubahan Kalau gue Apa namanya Udah Tidak berempati Atau udah ngeblok duluan gitu ya 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 kuat-kuatan aja Tapi gue rasa kita gak bisa ngelawan perubahan Perubahan Iya ya ya Kecuali kita emang udah Udah ada di top level gitu Boleh Idealisnya boleh Cuman kayaknya Kompromi juga Paling penting Sudah Anjay 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 Ini obrolan daging semua ini Cing Serius Ada tetelannya sih Menyinyar Pemain sinetron Terus sitkom Yang mana Cing yang paling nyaman Paling nyaman TV play Iya Ngelawang di TV Sketsaan di TV Off air Kalau uang pasti off air Kalau uang pasti off air Terus uang juga pasti stripping sinetron Enak Stripping sinetron Jaminan gitu Kalau Ya kayaknya itu Pokoknya Pertimbangannya uang Bukan kenyamanan Ada beberapa yang Yang akhirnya Pertimbangannya kenyamanan Apa bermain Apa namanya Bisa aktualisasi diri Gitu Kayak Youtube misalnya Kalau mau dihitung uang kan Enggak Enggak Lo off air Sama lo bikin ini Jauh banget gitu kan Betul ya Mungkin sekali lo off air Bisa cover sebulan Penghasilan Youtube Misalnya gitu Cuman Ada senengnya Ada enaknya Bisa aktualisasi diri Ya itu dikerjain juga gitu Seneng juga gitu Sekarang Youtube Seneng lah itu ya Seneng sih Sekarang paling bertantu Hohoi sama Den Gilang Den Gilang apa? Den Gilang apa? Inilah Gilang Mbak sekarang Den Gilang Den Gilang Kok sendiri ya? Hohoi dengan Den Gilang Kukira ada Hohoi Ada Den Gilang Bukan Hohoi bareng Den Gilang Bahkan sampai jadi Saksi menikah Saksi menikahnya Gilang Mbak sekarang Karena gue saksi tuh Gak sebarang saksi Gimana tuh Gue tuh saksinya udah internasional loh Kok bisa Karena gue menjadi saksi Pernikahan Terry Putri Di New York Duh Ya pernah Ya pernah Hati Sayang Mau keren tapi sayang Teri Putri itu yang hati Mbakku Bukan itu Terry doang Teri Putri penyiar olahraga juga Iya Dulu Dulu One stop football ya One stop football Oh iya 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 Tahu Tahu Teri Putri Teri Putri Cinggap dah saksinya Saksi Kenapa pilihnya Cinggap? Dia biayain ke New York? Enggak gue sendiri Anjing gak gue? Apakah memang momen deptasting mau ke New York juga? Enggak pas lagi ada di sana aja Pas lagi di sana Oh di sana yuk jadi Saksi Gila Internasional Internasional Nah Sambutan kocak loh kita tuh Tuh Kan ada kan Abel Arya jadi saksi Dari Putri dan Dari New York Tapi bukan cuma sekedar saksi sekarang Cinggapdel Cinggapdel ini adalah Pemberi kata sambutan lucu sekarang Di setiap pernikahan komi Sambutan kocak Sambutan kocak Nanti bulan Maret Ajis Ajis Cinggapdel juga Sambutan kocaknya Adeknya Cinggapdel Waktu Ruslan Bata Bata ya Bata juga Adeknya Cinggapdel Buk adeknya Adis Kadang-kadang kan ada orang Udah tau nih pelawak komen Tapi ketika dimintaan itu Apa sih gak usah gitu Nah kalau Cinggapdel kenapa dengan Suka rela suka cinta ikhlas Tau ya gue juga bingung ya Apa ya penyebabnya gue juga bingung Karena senang aja sih Gue tuh pada dasarnya senang bikin orang senang Gitu senang bikin orang senang Jadi Ya kalau orang senang Karena gue gue tuh kayaknya bahagianya berkali lipat lah Cing Kan ini kami semuanya namanya agak lain Terus Mengundang teman-teman yang non Medan Non Sumatra Utara gitu Kenanya bagaimana Sudut pandang Sudut pandang Dan Interaksinya dulu dengan Siapa teman pertamanya Batak Atau Medan Gitu Atau pas sekolah dulu punya Ada Pas kecil juga udah ada Ada Cingg Pisangan Pisangan banyak ya Banyak orang Batak Ada warung ucok Masih Pisangannya deket kebon nanas itu Jalan DI Panjahitan Bepas itu Iya Jakarta Timur Kayaknya banyak nih Di pisangan itu Gue kecil-kecil Banyak orang Batak Lucu-lucu Yang akrab gitu lah Lucu-lucu Yang bener-bener Erat gitu Orang Batak yang akrab siapa ya Mungkin SMA Atau kuliah Saragi itu Batak ya Batak Saragi ada Syed itu Saragi Syed Temen gue Satu bangku waktu itu Sekolah Sekolah SMP SMA Orang Batak Kayaknya banyak sih sebenernya ya Kalau guru gitu ada juga Kalau guru banyak Guru olahraga Pak Tidak Pas Silalahi Kalau misalnya Guru olahraga lagi Satu lagi Pak Malau Malau Guru matematika Pak Tobing Matematika pasti selalu Iya Suka banget Yang Malau tadi Kesenya Sebenernya bukan Malau ya Malau 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 Para sekolahnya Bu Napit Napit itu puluh Banyak kali ya Bataknya Tapi apa First impression yang ngambil sama orang Batak Lucu ya Karena kan gue Lucu-lucunya itu apa Karena waktu kecil kan gue selalu nonton lawak Iya Nonton lawak kan biasanya nih Biasanya kalau grup lawak itu ada orang Jawa Batak Orang Batak Orang Sunda Orang Padang tuh Yang Yang Apa namanya Dialeknya tuh khas gitu ya Iya Kan gue liat lucu aja jadi Gue jadi nganggep orang Batak itu lucu Jadi kalau ada orang yang Ngomongnya Kental Bataknya Gue tuh seneng Emang lucu Kan lucu-lucu orang Batak Sama-sama orang Betawi Iya Gila memang Biar seneng aja Biar seneng Kayaknya lucu-lucu deh yang gue liat Di pisangan tuh semua lucu Jadi Jadi Orang Bataknya lucu Orang Sundanya lucu Orang Betawinya lucu Orang Jawa nya lucu Jadi Berangkat dari kecil ngeliat Macem-macem orang Dan Lucu-lucu Ya akhirnya gue nganggepnya Kalau orang Jawa nih Orang Sundanya pada lucu-lucu Orang Batak Oh kebetulan di tempat Cing Abdul kecil Di pisangan tuh multi etnis Iya Tetangga-tetangganya Ada yang Jawa Ada yang warung Ucok Ada warung Ucok Ada yang Sunda Ada yang Cina bahkan gitu Jadi Dari kecil tuh gue kayaknya udah Kalau nyebut kata Cina Udah bukan Bukan makian Bukan makian Biasa aja Kayak gue nyebut dia orang Jawa Dia orang Cina Dia gitu Gak ada Gak ada negatif-negatifnya sama sekali Gak ada sentimen suku Gitu-gitu Gak ada Tensinya tuh tinggi terus Apalagi ketemu Batak Sampai tinggi ya Tensinya tinggi-tinggi terus Gitu Tapi ya Ya damai-damai aja Gitu Hanya emosi sesaat aja gitu Jangan cepet diambil ke hati gitu ya Maksudnya dia Kayaknya gue Mungkin ya Dibesarkan di lingkungan yang kayak gitu Jadi Lebih mudah Nerima Nerima komedi yang bermacam-macam gitu Gitu Cing Abdul kalau dari Ada cerita-cerita agak lain Makan dulu Cing Mau bakar ditanya Mau bakar ditanya Cuman kalau gak ditanya gak lanjut ini program Giliran gak ditanya gak dimakar Terima kasih banyak teman-teman ya Baru dibakar Baru dibakar Tapi Cing kalau misalnya Cing Kita ini kan pada Udah punya anak Udah punya Cing Abdul berarti kan 2 cewek ya Cing 3 3 cewek Cing kadang-kadang Menjadi seorang Anak komedian terkenal gitu Anaknya pernah kayak Ngadu gitu gak sih Kayak Ya aku Diceng-cengin sama temen-temanku Bapakku pelawat Ada beban-beban gitu gak sih Cing jadi orang itu Cing Oh Mas lagi nyiapin buat anaknya Gila Anakku cewek juga soalnya kan Kayaknya enggak ya Sekarang pelawak kayaknya udah Udah keren ya Udah keren Udah keren Gue tuh di Di sekolah anak gue pernah ada Ada namanya career day disitu Oke Jadi Si sekolah mengadakan acara Untuk kenalin ke siswa-siswa Berbagai macam Jadi pekerjaan profesi Profesi Ya insinyur Pilot segala macam Termasuk pelawak Artinya kan mereka udah Nganggep nih pelawak adalah salah Sebuah pekerjaan Sebuah pekerjaan Sebuah pekerjaan Karena ada anak lu disitu kali Cing Sebuah kalau angkatan anaknya Ya tapi kalau dia bilang Ya ngapain sih pelawak gak usah diundang Kan gue gak diundang Artinya dia ngeliat Ya karena memang ada bab Itu yang dipanggil adalah orang Semua orang tua Oh Dapat giliran Dapat giliran Jadi ada Jadi ada Dan gue senangnya adalah Jadi pada saat itu Si murid dibebaskan untuk memilih Kelas mana yang boleh masuk Kelas Misalnya di ruangan A Ada tentang pilot Ya Lo boleh milih Tentang si arsitek Ada pelawak Ada dan pelawak termasuk Yang rame Yang rame Karena gak pake tiket Mungkin Yang ngisi siapa? Yang ngisi siapa? Yang ngisi kelasnya siapa? Cinggwe? Ya Artinya memang udah diakui lah Gitu Tapi aku teringat ada satu ceritanya di luar Aku ingat kali Cing Abdel rumahnya dulu di depan SD Ya Pasar Minggu Iya Ya bukan sih Ya betul kan Cing, kayak mana Cing? Yang ngajak foto Cing? Jadi rumah gue tuh persis banget Di depannya tuh SD SD 02 Pasar Minggu namanya Jadi begitu istirahat rame tuh Kalau gue lagi ada di rumah Diliat lagi ada mobilnya Dia tira-tira Abdel Abdel Foto dong Anak kecil Anak kecil Anak kecil Anak kecil Gue keluar eh Bapak lo sini Tuhan gue Bapak lo Anak-anak itu itu Abdel Abdel Foto Cing Mungkin lama-lama kalau udah Abdel Abdel maini u Tapi memang gitu kan Susahnya jadi pelawak tuh pasti begitu kan Iya Aku lagi syuting merekel sama pada Indro Lagi syuting di Bogor Anak kecil manggil aku Oh Indro nya mana Indro nya Udah Indro aja Aku ngerikan kedua Om Om Indro mana Indro Gitu Kami dipanggil lo Om Ada Indro udah Indro aja Kalian Om ya Iya Ngebayangin Anak-anak di depan bunker Tren Abdel Abdel Foto yuk Tapi pernah kesel gak Cing Menjadi seorang pelawak tuh ada Ada momen keselnya gak Cing Maksudnya Kadang dianggap orang Lucu terus Kadang dianggap orang untuk Tidak bisa serius Ada gitu-gitunya gak Cing Sebagai seorang Komedian Penghibur lah Tidak 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 pernah Karena Namanya udah besar kali kan Maksudnya udah terkenal Naik panggung Wih Abdel Gitu Dulu semasa perjalanan Kalau kira gak kan Wih siapa tuh Gitu kan Gitu kan Gitu kan Adakah yang membuat seorang Abdel akhirnya tuh tersindung Atau marah tuh apa Kalau kenapa Kalau Sejauh ini sih Sejauh ini gue belum ada ya Bener-bener tidak ada juga ya Bener-bener tidak ada Amin Masih Semuanya masih Dalam batas toleransi lah Dalam batas toleransi gue Misalnya ada anak kecil Manggil gue Abdel ya Gue tau dia Nonton Abdel dengan temen Di acara itu juga Manggilnya Dal-Del Manmon aja gitu Jadi wajar Kalau orang nganggepnya Ya gue di luar juga begitu Gitu Eh di Melawak dulu dong Ya kesel-kesel dikit Ada tapi ya Ya udah Apa ya Resiko ya Atau karena Seorang ambil akhirnya pelawak Jadi rentan toleransinya Jadi lebih besar Lebih besar Kayaknya enggak ya Itu tergantung orangnya Ada juga yang tersinggungan kok Ada yang tersinggungan Yang gak bisa Gak bisa Terima kalau hal itu Dilakukan juga Di kehidupan nyata gitu Tapi kalau misalnya terkait Anak cewek Cing Maksudnya kan Cing Abdel juga lumayan Pastikan Misalnya anak Di sekolah Kayak apa Di Masalahnya udah dari tadi Kok baru dia Tergakal 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 Kalau lo khawatir Gue rasa disebabkan Berangkat Lo nganggep temen cowok Si anak lo Itu akan Berperilaku Seperti lo Kepada cewek-cewek Gitu Karena anakku sekarang 4 tahun Cing Kawannya ada cowok juga 4 tahun Udah buka slot judi bola kayaknya Panteng dikhawatir Panteng dikhawatir Ini gak pengen punya cewek Oh iya Tapi enggak Tapi aku malah pengen punya cewek Kemarin tuh Awalnya pengennya cewek Eh ternyata dikasih Laki-laki Alhamdulillah lah Kalau dari Singapelah sendiri kan Berhubungan mengenai anak Yang akan tumbuh kembang dewasa Kemarin baru itu juga kan Apa Ngeluarin single berdua Oh iya iya Anak gue ngeluarin single Namanya Sayapku Terbang Jadi lo berhenti dulu nonton ini Silahkan ke channel gue Abel Aryan Abel Aryan ada Sayapku Terbang Sayapku Terbang Itu kita ini dulu ya Kenapa apa Bagaimana proses Terjadinya ini Apakah tiba-tiba Cing Abel Eh sini deh gue punya lagu Atau gimana Apa dia yang minta Atau gimana Cing Jadi kan gue tuh sering bikin Gue tuh seneng Anak gue tuh bisa nyanyi Yang kecil Yang kecil Jadi gue sering Kalau gitaran gue upload Gitaran atau Band piano Gue upload gitu Terus si Jarwo Jarwo naif Jarwo naif Itu kan band nya naif Kalau jarwo kuat Band nya kuat Kalau Cing Abel nya Kita terima aja Soalnya dia waktu Kalau hari ini Udah mulai senyum Udah mulai sencoba Kalau Cing Abel Gak terima kita Gak terima kita Gak terima kita Iya terus dia lihat Dibikinin Gue bikinin lagu Dede Dibikinin Akhirnya Musik semua segala macam Dia juga sih Iya jarwo Jarwo semua Lirik? Saksikan di sayapku terbang Sayapku terbang? Berhenti dulu di nonton ini Open new tape ya Tape baru Bikin tape baru Lihat sayapku terbang Lirik? Lirik Jarwo juga Semua semua dia Ang Kalau ngedirect video klip? Ada sih sebenernya Ada sih sebenernya Orangnya Tapi kan Kayaknya karena dia anak-anak Mungkin gue yang akan lebih didengar ya Ya Karena dia juga Ini pengalaman pertama Anak gue bikin video klip Mungkin dia takut salah ucap juga Betul Atau gimana caranya Jadi dari sutradara paling Cing Abel ini Anaknya suruh gini ya Ya gitu Jadi ada sutradaranya Ada acting ku Iya Ya gue Astradalah Astradalah Dia disekin sama sutradara Terus dia disekin ke Pemain Jadi Astradalah tuh Paling berat loh ya Dimarahin sutradara Dimarahin sama pemain Sama talent Dimarahin juga kemarin Sama man Sama mananya berarti Papa banyak request Tapi dia happy Menjalani video klip itu? Kalau menurut gue happy Happy ya Kalau dilihat dari anak yang Orangnya dia gerahan gitu Atau kan syuting di tempat yang terbuka Yang lagi parah Senang aja gue rasa Kayaknya dia senang Enjoy nih kayaknya Masih melihat hasilnya dia Cing? Gimana? Malu dia Malu dia Malu-malu Gue Kalau gue bangga Padahal gue bukan orang Batak Bangga Gultom Kita kan gak kenal Siapa itu Bangga Gultom Ada temen gue namanya Bangga Gultom Di sekolah udah nyampe belum lagu itu? Di sekolah anak ini Cing Abdel Udah kayaknya Udah dicie-ciein dong? Iya Iya sih kayaknya ya Cuman dia malu-malu juga sih Tapi mungkin di era sekarang anak-anak segitu bikin lagu dan upload ke Youtube tuh kayaknya pasti Biasa aja Biasa aja gitu ya Temen-temennya juga pasti banyak kan ya Ini akan jadi support sistem yang baik pasti Kalau jaman-jaman kita kayak Apa sih? Ini sih emang bapaknya yang pengen Padahal emang iya sih Kalau kakaknya sendiri sih? Si kakaknya? Kakaknya kenapa? Apa kesukaannya? Kayaknya dia makeup ya makeup Seren banget beli makeup gitu Oh beauty vlogger Iya Lumayan banyak jajennya ya? Iya makeup mahal-mahal Mahal-mahal banget loh Sama aku juga Hah? Kok sama aku juga? Makeup ini ku mahal Iya Makeup-makeup itu mahal-mahal Maksudnya Bang Yang buat Yang kalo taro itu tuh foundation Yang kuasnya Spon-nya Spon-nya itu 700-800 ribu Iya Masa sih? Mahal-mahal ini Coba lo liat ya Sialan gue Wah Arti gini-ginian Iya Yang suka bakat anak Iya Bedak tuh bedak Bedak tuh 800 ribu Ya dulu kita kecilai Macamnya banyak lagi Iya Nah itu kalo belanja-belanja gitu Bilang ke emaknya atau ke bapaknya? Bilang ke emaknya Emaknya nyuruh Bilang ke bapaknya Boleh gak? Dan gue paling gak bisa gue nolak Gak kuat ya Gak kuat gue Kalo gue Ngerasa gue punya uang Dan bisa Meng-handle itu Pasti gue beliin Bener-bener sih Jadi kalo ada orang bilang Ajarin anak lo Prihatin Supaya gak manja Kayaknya gue kebalik deh Selama gue bisa Kasih Ya udahlah gak usah prihatin lo Seneng terus hidupnya Eh gila sih Iya gitu kan Cuman ya harus kita kasih Edukasi 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 aja gitu Kapan saat jadi ngerem? Kalo gak ada uang Atau maksudnya udah ada jatah bulanannya Buat jajar-jajar Oh ada gitunya Gak ada mekanismenya Iya Kayaknya enggak Gak ada budgetnya Enggak tahu juga gitu Dia sering banget Bikin Gue luluh gitu Oh dia Jago nego Gapanya lemah kalo diginiin Jago nego Udah tahu pula Udah tahu dia Itu di sistem gimana? Dia dibikinin akun Terus diisiin saldo Terserah lo mau beli Lu atur-atur Atau tiap Tiap minta Dia gue bikinin ATM Itu untuk Belanja gaji bulanan Gaji bulanan Kasih Nah untuk yang beli-beli itu Di luar Oh di luar itu Tiba-tiba gini-ginilah ya Oh the best date in the world Udah tahu dah Merayu-merayu apa cing yang pernah? Pokoknya ya kalo dia WA duluan Ya udah pasti lah Ada sesuatu tuh ya Ya udah pasti lah Ada sesuatu tuh ya Ya udah Kalo dia WA duluan Ya udah pasti lah Ada sesuatu tuh ya Ada sesuatu Kata-kata rayuan manis apa yang mau buat lu Ini anak kita cewek nih dua-duanya cing nih Kayaknya Kayaknya Anaknya kan cewek Aku juga kan cewek Iya maksudnya sama dia Aku sama dia dua Oke Cowok Lu belum married juga ya? Belum Tapi bininya cewek Oh iya Kayaknya kalo anak gua ga usah ngerayu dah Minta aja pasti Pasti Ah lu juga bakal ngerasain ya Iya sih Pasti bakal ngasih Pasti bakal ngasih gak mungkin Selama lu punya duit ya Selama lu punya duit ya Selama lu punya duit dan Kayaknya Bisa ke handle Kayaknya lu bakal ngasih nih gak? Kayaknya ga mungkin engga kalo anak minta dah Iya sih ya Kecuali dia minta motor Yang kayak gitu-gituan ya Gua Kasih Kasih juga Kasih juga Kasih juga Kalo jadi Cik Amel Ketika nanti beranjak dewasa Apakah akan sama Ditentukan sekolahnya dimana Ngambil kuliah jurusan apa Sampai ke Pacaran sama Ini dengan Ini boleh Ini gak boleh Terus melewati kurasinya Cik Abdel gitu Kayaknya gua akan bebasin aja deh Kalo misalnya dia udah mulai dateng Cowok gitu yang mau dateng gitu Terus bilang Dia pengen kemana gitu Ya gua Silahkan Tapi gua ikut Ada gini sih Silahkan Ngikut sama Ngikut sama melon Ngikut Yang ngikut Yang ngikut di bawah Yang ngikut di bawah Yang ngikut di bawah Karena Itu bener Cik Agak sulit untuk memberikan izinnya Kayaknya gua agak sulit ya Gua Ntar gua minta tolong Lo yang tontonnya banyak gitu Pasti ya Pas dia lagi dateng lo Nongkrong ada nongkrong di rumah Nongkrong ada nongkrong Ayo lo Udah udah bilang apa Udah mulai aneh Udah mulai terganggu ya Mulai aneh nih temen-temen Itu mulai aneh nih temen-temen Yang paling besar umur apa Cik? SMA udah Kan gua dua kali ini kan Yang paling besar umurnya 22 Yang nomor dua 14 Yang nomor tiga Sembilan Agak jauh Cuman Yang make up itu tadi Ya Oh udah iya udah waktu-waktunya itu Udah masa-masa mungkin nanti Semua juga akan ngerasain deh Masa-masa Dia Pengen Menyendiri Ya Udah gak mau diajak kemana-mana lagi Betul Makanya begitu gua liat film-film tuh Oh film Kebanyakan film Luar ya gitu Yang punya anak belasan tuh Anaknya sering di kamar Mau makan harus dipanggil Kayak gitu Ternyata memang Kayaknya usia-usia segitu Emang lagi Apa namanya ya Rembel sama aturan deh Mencari jati diri Ya Mungkinlah mencari jati diri Jadi ya udahlah Diterima aja gitu Nah dengan kelemahan sing Abdilan seperti itu Kalau nonton film Ada Film tentang hubungan Ibu Dengan anak Ayah dengan anak Tentang keluarga Suka ikutan Kalau filmnya sedih jadi nangis kah Atau Nangis gue Atau malah jadi gak mau nonton Karena tahu nanti bakal nangis Ada itu loh Ada Ada yang Film Siapa ya Owen Wilson namanya deh Escape atau apa gitu Jadi Cerita tentang pelarian dia dari Dari Sarang penjahat lagi Tapi dibawa anak Oh Yang ini ya Penculik Yang Vietnam sama Thailand gitu ya Oh iya tahu 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 Aku tuh Ih gue selama ini Gak kuat gue nontonnya Iya iya tahu itu aku Yang di akhirin dapet tugas Harus ke Vietnam Apa ke Philippine gitu Kalau gak salah Tiba-tiba ada kerusuhan Dia bawa anak gitu kan Iya 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 Harus menyelamatkan anak-anaknya Tapi yang ciamnya Tipe yang jadi Tetap nonton Kan ada tipe yang Gak mau nonton Jadi menghindari Ah gak mau Gak mau nonton lagi Gue tetap nonton Tetap nonton Ya tapi ya teriris-iris gitu Iya 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 Gue jadi merasakan Oh ternyata dulu Nyokap-bokap gue Segininya Segininya ya Misalnya ya Gue telepon terus gak diangkat gitu Gue manggil terus Dia gak nyaut Sedih ya Sedih dan gue tuh Akhirnya flashback lagi Anjing gue dulu Kurang ajar banget sama Nyokap-bokap gue Oh jadi nonton Dengan nonton film kayak gitu Mencerahkan Iya mencerahkan gitu Manggil anak gue Terus dia gak nyaut Pengen marah tapi Ya gue juga dulu gitu Kayaknya lebih 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 parah gitu ya Lebih parah Misalnya nyuruh sholat ya Nyuruh sholat Terus gue liat kayak Ininya ada sejadah Di Udah dibentangin Udah sholat belum? Udah gitu Gue ada keraguan Gue ada keraguan Gue ada keraguan Gak ragu gue dulu begitu Gue bentangin aja udah Dibentangin ya? Dibentangin ya? Dibentangin ya? Sholatnya mau gak ya? Like father Like daddy Ya tapi gimana ya? Pak Wudhu juga deh Cepak-cepek semua ya Keluar keliatan basah Gitu Kayaknya semua anak-anak begitu dah Saya pernah melakukan itu juga Nah iya jadi Cepak-cepek keliatan basah Masuk kamar Beginikan aja sekali dari bak Iya Keluar gini ya Ngapain kau wudhu masalahnya? Ngapain wudhu masalahnya? Ngikutin kau Cuci muka aja kan ikutin kau Padahal dulu kita ngapain kayak gitu ya? Tinggal wudhu aja ya? Wudhu-wudhu Sholat sholat aja Tapi kayak ngerasa Nanti ditanya udah sholat? Udah Padahal dari mati ada Drek-drek ya Tetap ada gitu ya Cuma ngerasa Nanti juga Tau lah Rasanya gitu ya Cing Abdel ntar lagi Berancang anak lagi kelas 2 SMP nih sekarang Iya 3 SMP Oh kelas 3 SMP? 3 SMP Ya kalau feeling aku ya Cing Abdel akan menjadi bapak-bapak Asik kayaknya ya? Bapak-bapak asik kayaknya Gitu Harusnya ya? Udah bukan feeling lagi Udah Karena gue tuh suka diajak Zoom meeting Sama? Sama temen-temennya Loh kok bisa? Maksudnya Mungkin mereka ada sesi hiburannya mas Gak Bisa dia kan dulu Waktu pandemi tuh sering banget tuh mereka Zoom Orang lain gitu Terus Tiba-tiba gue dipanggil Bu Ini temen-temen pengen say hi sama Buya Jadi gue ngerasa Kayaknya gue bokap yang asik dah Anjah Anjah Kayaknya gue keren deh Ay mana temen-temen anak gue nih Iya Anaknya udah tau Harus gini Biar nanti bokap percaya Kalau gue pergi sama si Oh sama si ini Gak akan diawasin Ternyata tipe ngusliat juga Iya 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 ilmu juga Iya 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 Cing Abdel juga banyak Itu Cing kan ada kulimat itu Iya Cing Barang mamat itu Sekarang kan makan-makan sendiri Gak pernah nyoba Makan-makanan medan ya Batak itu Melayu Apa sih itu misalnya Makan kayak misalnya Tempoyak 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 Mie goma gitu Lemang 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 Dikan mas arsik Nah arsik Dibilang arsik Iya memang arsik Dibilang ernak Iya memang ernak Gue kurang berani nyoba yang baru Oh Jadi kalau Sama sekali Iya Kalau Kalau makanan itu Ya gue makannya itu-itu aja Udah mie Nasi uduk Toprak basu Yang udah pernah dicoba dan enak Lagi Cuman untuk disuruh Eh ini makanan ini enak loh Ah gak eh gitu Karena Cing Abdel gak tau nih Apa Porsi apa Ini enaknya dimana Gitu-gitu Karena belum pernah nyoba sebelumnya gitu Iya Cuman takut gak masuk aja Ininya Oh tapi kan sebagai orang Padang Apalagi banyak saudara jaga masak Referensi makanan ini udah luas pasti ya Tapi kan lidah gak bisa Berbongong Bisa Kayak yang di Medan tuh Ada mie apa namanya Yang indomie Oh indomie Bahagem Bangladesh Indomie Tapi dikasih bumbu lagi Oh iya Dimasak bumbu Dimasak bumbu lagi Nah itu buat gue gak masuk tuh Ininya Apa Rumpahnya Karinya tuh gak bisa masuk Walaupun itu sama-sama mie gitu Cing Abdel lah makan ke Medan yang lain heboh dari makan Dia tetep dengan ayamnya dia itu Ayam apa? KFC KFC ya kalau KFC Jagonya ayam itu KFC Dia tau gak KFC itu Sambalnya tuh beda-beda setiap provinsi Oh iya? Iya Hah Masa sih Kan cuman saus cabai sama tomat aja Maksud Enggak ini ngarang ini Tapi kadang-kadang ada benernya Beda Waktu itu yang sama Kompas kan ada kayak Vijay Gunyokomi Iya Kelombok emang sausnya agak beda Iya Karena pake cabai Lombok Karena peternakannya kan pake perkebunannya perkebunan setempat Beda-beda dia itu mau menyesuaikan dengan citarasa Iya Lo kalau ke Bandung dia agak asem Oh gitu Kalau di Jakarta tuh Netral lah Lebih banyak pedasnya Kalau di Sulawesi Dia dicampur Tomat Oh Jadi lebih banyak tomat Coba lo cobain Yang udah pasti sih kalau ke luar negeri Iya Jauh banget Jauh Jauh banget bedanya itu Saosnya Dan saus Lo makan KFC terus pake saus McD Enggak masuk Enggak masuk Gak masuk Gak masuk Gak klub Beda Udah beda Sama yang melakukan itu pun orangnya beda sih Lo cobain Loh cobain Tapi penasaran sih aku Tapi momen-momennya itu seperti Akan pernah ada di rumah kita Ben Benar Karena sausnya habisnya habis Dilihat bunga kulas Oh yang ada ini doa Nah itu mah masuk Nah masuk McD ya loh Untuk McD Tapi bukannya Plastik sasetan-sasetan gitu Iya tapi kan Racikannya beda Lo lihat deh disitu Ada produksi mana Produksi mana Distributornya mana Beda-beda betul nih ya kita coba aja experience nih ya ini gue bukannya promo nih ada hampir yang bisa dipakai di segala suasana itu Delmonte ya betul tapi untuk nyocok kalau untuk lo masukin ke mie nah itu ABC itu enak buat nyocok bikin kulimat ya mau kentang yang bawa bang saya dicocok kalau dicampur ke mie kuah ABC itu ABC atau sambal ibu jari beli bis itu untuk dicampur dari perjalanan hidup seorang Abdelahrian hidup sebagai darah Sumatera hidup di Jakarta di pisang kita ngobrol bertiga aja dulu kau selesai sendiri di depan kamera gitu nanti balik sini udah langsung percaya bisa kan Abra dia ini memang harus hikmat keren penting cinggah abdel hidup delapan bersaudara cinggah abdel tujuh satu-satunya tujuh satu-satunya hidup di dunia komedi Cing sempat di film edit di TV hidup terpuruk pernah menjalani kehidupan hidup yang sangat-sangat berat sekarang sudah memiliki anak menjadi orang tua memiliki channel-channel YouTube bertahan di dunia komedi beradaptasi dengan komedi yang terus berkembang sebenarnya Cing apa prinsip apa prinsip seorang Cing Abdel yang Cing Abdel pegang selama ini Cing sampai Cing Abdel bisa bertahan dengan apa yang Cing Abdel cita-citakan sampai detik ini Cing oke semua kamera kok jujur yang mana ada topnya juga di Cing kamera di top ini pertanyaan bagus ya apa tadi berarti nggak bagus kalau bagus pasti ingat saking bagusnya lupa prinsip yang Cing Abdel pegang prinsip hidup prinsip hidup yang nanti buat di quote buat akhir gitu kayak ini ini Abdel lahri yang 2023 iya 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 nanti dipotong tiktok kita kasih file nya ke Cing Abdel nggak di upload tapi sampai kita ya apaan ya prinsipnya ya gue juga agak-agak agak lain nih kayaknya prinsipnya ada di kata siapa setiap orang ada masanya setiap masa ada orangnya ada orangnya kita hidup pasti akan melewati beberapa masa termasuk masanya kita dan ada masanya orang lain kayaknya adaptasi yang paling yang paling pas dah yang paling pas supaya kita bisa bertahan supaya kita bisa rela supaya kita bisa entengnya jalanin gitu perubahan pasti ada tinggal kita respon perubahannya gimana gitu kayaknya kalau adaptasi akan lebih akan lebih mudah hampir terjadi di semua deh semua kayak lo dateng nih anak-anak stand up dateng itu merubah status quo dari komedi yang yang lama gitu orang yang lamanya harus beradaptasi gitu jangan dia dipaksa sih stand up komedinya yang menyesuaikan dengan apa namanya suasana komedi lama ya di satu saat mungkin lu juga sekarang udah ngerasain ada anak-anak baru yang membawa perubahan ya kalau lu bertindak sama seperti disiner-siner yang dulu apa bedanya gitu ya lo adaptasi aja memang udah waktunya kan di satu saat lu yang mendobrak kebiasaan lama satu saat akan ada generasi yang mendobrak kebiasaan lu salah satunya anak-anak stand up bikin grup nah gitu salah satunya ya udah ya lo adaptasi aja gitu adaptasi aja kayak kalau gue sih ya secara pribadi nih yang yang sepele banget lah ada orang yang umurnya masih dua puluh belasan bahkan ngobrol sama gue baru ketemu udah ngomong lu gue gitu buat gue di jaman dulu itu nggak masuk akal ya nggak masuk akal tidak masuk akal cuman ya kehidupannya udah kayak begini gitu buat dia itu bukan sesuatu yang kurang ajar ya emang pola komunikasinya udah kayak begini ya kalau gue kesel terus ya sampai kapan juga ngeliat muka orang itu gue akan mendek rugi sendiri rugi sendiri ya lebih baik nerima aja lah toh tidak ada yang yang tersakiti juga sebenarnya gitu cuman ego doang yang tersakiti gitu nggak akan merubah apa-apa dia juga akan tetap menghormati kita sebagai orang yang lebih tua gitu ya adaptasi aja dan adaptasi nerima perubahan beradaptasi dan nerima perubahan Abdel Arya 2020 sekarang masih masih jadi pengurus di paski masih ke wakil ketua wakil ketua wakil ketua ketuanya sekarang siapa masih wakil ketua dua mungkin ada banyak pasukan belomarga nggak tahu paski itu adalah persatu artis komedi indonesia enggak pakai artis enggak pakai artis seniman komedi indonesia orang saja pelantingan Cing Abdel wakil ketua dulu ya Cing betul wakil ketua satunya Kang Dini Kang Dini Candra iyalah masa Dini Gito bisa Dini Cagu itu nasional iya iya pusat-pusat pusat dan paski juga tersebar ya di Jakarta Pusat ada Bogor ada gitu ya Cing di provinsi di provinsi Jawa Barat gitu ya 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 udah pas nih paski oke 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 karena oke pasti 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 juga udah sekarang udah mulai lebih terbuka lah gitu maksudnya udah sama anak-anak stand-up yang dulu ya harus diakui bahwa ada gap antara pelawak-pelawak yang lebih dulu dengan anak stand-up sekarang kayaknya udah udah Cing Abdel salah satu orang yang menjembatannya juga kan dan mungkin sebenarnya enggak ada niatan dari anak stand-up untuk ada gap cuma kita mungkin segera segera sungkan kita siapa sih ini orang tuh yang tiap hari kita lihat di TV dulu gitu takutnya mau akrab takut terlihat so asik so akrab takut kurang ajar mungkin diantara diantara ada juga memang yang melukai lah kalau menurut gue ya kalau secara objektif ada statement-statement yang melukai apa namanya pelawak-pelawak yang lebih dulu awal-awal masukkan masuk ini komedi komedi cerdas seakan-akan yang dulu tuh nggak cerdas gitu padahal untuk berkomedi kita harus cerdas kayaknya semuanya semuanya lo mau ngelawak grupnya semua jenis komedi harus cerdas mau sekecaan mau apapun harus harus cerdas nah itu yang kayaknya dulu bikin kesel kesalah gitu loh siapa lo gitu baru-baru datang gitu ya tiba-tiba ngeklaim komedinya cerdas ya sekarang memahami ketersinggungan itu gua memahami lah gitu cuman kesini-sini kayaknya udah 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 aman udah pada berbau kemarin juga acara kan lumayan berbaur lah kan Pak Pres juga diundang kan kita dari yang paling jelas kan yang bikin apa namanya award kemarin ya ada ada udah ada nominasi komedi ada penghargaan untuk komika artinya udah dianggap bagian dari paski gitu ya 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 kalau gitu cing update semoga selalu pokoknya cing update ya sehat-sehat pesan yang terpenting buat cing update sehat-sehat nggak ada harapan kami selama cing update sehat-sehat terus berkomedi terus amin bisa datang terus di acara-sehat manapun eh start up phase gua oke udah ikut start up phase 4, 5, 6 Agustus di tenis indoor Senayan siapan duit kalian karena ada sekitar ada ratusan komik yang bakal tampil selama tiga hari karena stand up phase ini akan berbeda dengan stand up phase semua yang tampil materi baru ini belum dikeluarin ya semua ini belum ada yang bilang baru kami nanti aja itu akan ada yang berbeda akan ada yang berbeda di stand up phase 2023 apakah itu saksikan saja ya teman-teman dan jangan lupa beli tiketnya abdur nanti bakal jadi openernya abdur iya tiketnya itu abdur liat aja dicobik kode-kode tapi tanggal berapa ini? tayangnya? minggu ini oh iya bahkan nanti abdur juga kesini 25 februari dia iya 25 februari dia iya mah udah tayang udah tayang udah tayang sukses juga untuk sayap sayap ikut terbang sayap ikut terbang itu di channel youtube Cing Abdel ya? iya nonton di channel youtube Cing Abdel ya? nonton di channel youtube Cing Abdel ya? ada wawancana, ada hohohihi program-program DTP yang jalan terus anak sekolah terutama ya amin nonton! stripping legenda sekolah Cing bikin episode hohohihi ada benny ada dia seru tuh Cing seru banget kalau ada benny kayaknya enggak nih kayaknya gue udah coba beberapa kali benny enggak nih terimakasih banyak Ating terimakasih banyak Ating jadi kita udah bercakap soalnya ade abang ade abang tau abang awa katamu abang ade sekeluarga ade abang tau abang awa katamu abang ade sekeluarga apa ini? apalah ini? ya ya Terima kasih.